Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Sebelum kita membahas derajat dan pangkat di antara kita sebaiknya kita berkenalan dulu siapa situ dan siapa saya eh Kang Amen bukannya tadi lu gua udah usir kenapa lu di lonong masuk lu mau ngerampok ayo gua jabanin saya Raden ini jurus Mataram saya Raden Masujarwo padenya Bagas pensiunan bupati tahun 1968 buat uangnya si jakak pantang menyerah pensiunan centeng jati negara tahun 1952 tuhan gue dong aku dari Ngayuk Jokarto kamu dari mana gue dari Cengkareng Cengkareng mana itu Cengkareng kalau lu lurus jalan terus langsung ke Soekarno-Hatta oh deket bandara jauh gak sama bandara deket gue di kampungnya situ ini mamanya bandara saya kemarin naik pesawat turun disitu loh ya ampun deket kenapa lu gak mampir kasih tangan dong rumahnya kamu menanya-tanya dulu dari tadi kak siapa namanya bapak siapa Kongjaing tanya aja situ mantan RTS itu gue oh Kongjaing Kongjaing oh bu padenya si ya kak aku padenya Bagas mampir kalau ke Ngayuk Jokarto pensiunan Bupati Raden Mas Sujarwo semua orang sudah tahu tahun 1968 itu saya sudah pensiun sebelumnya saya jadi Bupati wah itu kampung lu di sana itu deket ini gak candinya si Borobudur itu candi Borobudur maksud bapak iya itu ngomong-ngomong lu dari Jogja bawa oleh-oleh apaan sekarang antarkan bos mau nemuin pak demu itu jaga kamu jaga kantor iya bos bos bukannya tadi demu obat ini obat kuat untuk melawan pak demu Bagas yang sombong itu iya bos bener bos biar tondokannya mantep wah mantep bener lah deh ntar aduh bos aku perlu diladain bos ada fisik ini perlu gas biar pak demu kapok biar gak jalan gak jrengit kayak wayang uang bener bener frukator nih gas kamu parkir mobil di tempat yang dingin ya baik bener itu jawab satu gua dikasih baju meblankot gaya banget udah kayak dalang wayang kulit hehehe oh ini padanya si Bagas yang katanya pensiunan bupati tahun 1968 itu modelnya kayak begini aja sombong tau dari mana lo tau dari pak kamu juga keliatan kalau kamu orang Jogja mertu aku itu dari Jogja kayak begini ini ngerti? eh pak soal si Bagas disuruh keluar dari perusahaan saya mau ditarik ke Jogja untuk ngurusin sapi-sapinya bapak saya tidak keberatan tidak ada masalah sama sekali tapi yang membuat saya tersinggung perkataan bapak yang mau membeli perusahaan saya sekaligus bos-bosnya saya bosnya saya ini bosnya nah terus kalau saya ini dibeli terus istri saya itu dikemanain eh? itu mah urusan lo dong gua gak mau tau gak mau tau maksudnya apa? ngelawan sama saya iya ngelawan sama saya ngelawan sama saya ayo ngomong ayo ngomong ngelawan sama saya eh tumpah ini apa-apaan ini? apa-apaan apa? tumpah aja sombongnya setengah mati ayo tunjukkan yang katanya masih bisa berdiri tegak dari tahun 1988 kamu Pak Baroto malah ribut sama uak yang si jaka sih ayo ayo sombongnya setengah mati kamu ayo 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 selamat nih gas gas uak yang si jaka diajar Pak Baroto loh kenapa ributnya sama uak yang si jaka? gak tau bos bos udah tua aja sombong itu gas itu gas gas lihat pak demo sudah gak berkutik mana? yang katanya gak pernah takut sama orang itu sama das si aja gak bergerak das loh bos ini bukan pade saya bos ini wak yang si jaka wak? pak di jabok kemana? pade lu kampret belangkutnya bikin abas gua digebok dong wak yang si jaka kena sial gak beda jauh sama si jaka sering kena sial juga hehehe ada apa rame rame ini? eh jawe belangkut sama pakean lu bikin si ya gara-gara pakean lu nih gua digebokin dia nih gua pulangin bajunya tuh udah udah mau diperhatikan tambangnya sama ya oh ini pak roto bos kamu itu iya pak den ini bos saya pak baroto kalau ini sih sejak kecil memang sudah gila 30 tahun yang telah lalu saya pisah sama dia ini gara-gara calon istri saya diambil sama adik saya si baroto gila ini oh berarti ini adiknya padi jarwo iya bos berarti itu saudara bos iya saudara kamu guys nanti dulu jurusas ini dulu yang jurusas sung tu lu yuk tuh sandiwara apaan ini tadi lu dateng-dateng mukulin gua nah sekarang kakak adik sandiwara apaan ini hehehe mas jarwo hehehe makan saya mas hehehe aduh mas jarwo ampun ayo cepet lawan jangan merengkel kayak kular keket loh ayo lawan mas jarwo maafin saya mas jarwo maaf dong mas hehehe eh baroto iya mas untuk memperingati peristiwa 30 tahun yang telah lalu diantara kita maka maka hari ini aku beri nama hari kocar kacir hah kocar kacir hehehe sandiwara apaan ini hehehe kocar kacir hehehe